Kasus dugaan korupsi BTS 4G di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, tetap berjalan pasca Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi dilantik, hal itu dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Usai serah terima jabatan Menkominfo di kantor Menkominfo. Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023, demikian juga dengan kasus pelanggaran hukum proyek pembangunan BTS yang sempat terhenti, update terkini. Terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G di lingkungan Kementerian Kominfo mantan Menteri Kominfo Johnny Gplay telah memasuki agenda sidang. Johnny Gplay terencananya akan kembali menjalani persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Tower BTS 4G di pengadilan TPKOR pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa. 18 Juli 2023, besok, agenda sidang yakni pembacaan putusan selah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!